Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiran Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian tidak lupa pula bersalamat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyirina muhammad wa ala ala sayyirina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 31 hingga 38 dari surah Al-Mu'minun Ayat 31 hingga 38 dari surah Al-Mu'minun adalah menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam iaitu Rasul yang diutus kepada kaumnya iaitu kaum Ad iaitu kaum yang Allah ciptakan setelah Nabi Nuh alaihi salam dan kisah Nabi Hud alaihi salam di surah Al-Mu'minun ini disebutkan selepas kisah Nabi Nuh alaihi salam kisah Nabi Nuh diterangkan sebelum ini iaitu berakhir dengan kebinasaan kaum Nabi Nuh yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh adalah supaya kaum kaum yang ada pada masa itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyembah selain Allah tidak menjadikan berhala sebagai sesembahan tetapi kaum Nabi Nuh alaihi salam kecuali hanya beberapa orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh tidak mahu menerima kebenaran dan kesudahan mereka adalah dibinasakan iaitu dengan ditenggelamkan dalam bencana banjir yang besar yang banjir tersebut menutupi seluruh permukaan bumi sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam dalam bah terang setelah kita membahaskan tentang kisah Nabi Nuh di ayat sebelum ini dan masa itu iaitu kaum yang menolak kebenaran telah dibinasakan kemudian yang tertinggal adalah yang beriman kepada Allah berjalan waktu berjalan masa rupanya kembali lagi ada manusia yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembah berhala iaitu kaum ad yang datang selepas kaum Nabi Nuh alaihi salam maka diutus pula lah seorang rasul kepada kaum ad iaitu Nabi Hud alaihi salam supaya mengembalikan manusia kepada keimanan kepada Allah supaya mentauhid dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi malangnya manusia yang ada pada masa Nabi Hud alaihi salam itu menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam sama seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam makanya akan kita bahaskan dari ayat yang ke 31 hingga ke 38 adalah tentang dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya dan bagaimana penentangan mereka penentangan kaum terhadap Nabi Hud alaihi salam sama seperti penentangan yang sebelumnya iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam iaitu kaum ad khususnya pemuka-pemuka dari kalangan mereka menuduh Nabi Hud alaihi salam bukanlah yang layak untuk menjadi Rasul yang diikuti karena Nabi Hud alaihi salam adalah manusia biasa sama seperti mereka iaitu makan dari apa yang mereka makan minum dari apa yang mereka minum maka tidak layak untuk dijadikan Rasul untuk diikuti untuk diterima apa yang disampaikan apa yang disampaikan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah SWT mereka tidak mau mentauhidkan Allah karena mereka hanyut dan tenggelam dalam kemewahan hidup dunia mereka tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan jadi mereka mengingkari hari akhirat tidak ada kebangkitan selepas kematian tidak ada dan mereka ini adalah orang-orang yang diberi kemewahan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini badan mereka sehat kemudian mereka pintar dan cerdas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka kemudian mereka memiliki harta benda yang berlimpah ruang dan dengan kemewahan itulah mereka semakin lupa diri bahawasanya yang memberikan semua itu adalah Allah dan mereka mesti mempertanggungjawabkan pemberian pemberian Allah itu iaitu adakah mereka itu beriman kepada Allah yang memberi ataukah mereka itu akan kufur akankah mereka itu bersyukur ataukah mereka itu kufur rupanya mereka kufur kepada Allah ini dapat terlihat dari perkataan mereka yang tidak mahu menerima kehadiran Rasul yang diutus kepada mereka iaitu Nabi Hud alaihi salam bahkan mereka menuduh Nabi Hud alaihi salam itu telah berdusta iaitu mengadakan dusta bahawasanya tidak ada hari akhirat itu hari kebangkitan itu karena tidak dapat mereka fahami dengan akal fikiran mereka karena menurut mereka menurut akal mereka kalau manusia mati kemudian menjadi tulang belulang hancur dimakan tanah kembali ke tanah apa mungkin manusia yang sudah hancur itu kembali seperti di dunia nah mereka tidak bisa memahaminya tidak bisa menerimanya dengan akal fikiran mereka padahal andaikan mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan manusia kembali dari tidak ada saja Allah mampu untuk menciptakan sehingga menjadi ada apalagi yang sudah pernah ada maka adalah amat mudah bagi Allah untuk menciptakan kembali apa yang sudah ada tetapi karena mereka sebenarnya bukanlah orang yang menggunakan akal dengan sebaik-baik sebabkan karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang telah tenggelam dalam mengikuti kehendak hawa nafsu sehingga mereka mengingkari Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa mengingkari hari akhirat sebagai hari pembalasan kemudian mereka menolak Rasul yang diutus karena sebenarnya mereka tidak mau diperingatkan inilah dia kisah atau dakwah Nabi Hud setelah kisah Nabi Nuh yang juga berisi pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada hari ini iaitu jangan sampai kita terpedaya oleh kemewahan dunia karena kemewahan dunia bisa membuat seseorang mengingkari hari akhirat hari pembalasan kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini sampai masanya kita akan tinggalkan dunia ini karena dunia ini sifatnya sementara berapa lama kita di dunia ini dan dunia ini akan berakhir dengan kiamat dan disana ada kehidupan kehidupan akhirat sebagai kehidupan pembalasan supaya yang berbuat baik mendapatkan balasannya dan yang berbuat jahat juga mesti menanggung akibatnya dan itu adalah sebagai menegakkan keadilan yang berbuat baik mendapatkan balasan balasan kebaikan yang berbuat jahat mendapatkan siksaan dan itu adalah keadilan maka hari akhirat itu sebenarnya adalah hari penegakan keadilan ia adalah mesti ada mesti pasti ada sebagai penegakan keadilan nah inilah dia ayat-ayat yang mudah-mudahan insyaAllah akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah sehingga kita semakin sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah dan juga semakin meneguhkan keyakinan kita kepada hari akhirat sehingga kita berbekal untuk kampung akhirat kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat sesungguhnya kehidupan di kampung akhirat itu adalah lahiyal hayawan itulah dia kehidupan yang sejati yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui sebagaimana biasa sebelum kita kita pindah kita pindah ke tafsir ayat kita akan membaca dan menerjemahkan ayat secara harfiah kata-perkata dengan harapan kita akan lebih dekat dengan kandungan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ثumma anshakna min ba'dihim karna an-akharein fa arsalna fihim rasulam minhum an-i'budullaha ma lakum min ilahi ghairuh afala tattaqun waqala almalak min qawmih al-lazina kafaru wa kazzabu bilikai al-akhira wa atrafnahum fil hayati dunya ma hatha illa basharum mithlukum yakulu mimma ta'akuluna minh wa yashrabu mimma tashrabun walain ato'atum basharam mithlukum innakum idallah khasirun ayakidukum annakum idha mittum wakuntum turaban wa'idhaman annakum mukharajun hayhata hayhata lima tu'adun inhiya illa hayatuna dunya namutu wanahya wa ma nahnu bimabu'usin in huwa illa rajulun iftara alallahi kaziba wa ma nahnu lahu bimu'minin sampai disitu insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada pertemuan yang akan datang in huwa illa rajulun iftara alallahi kaziba wa ma nahnu lahu bimu'minin kita terjemahkan thumma ayat 31 thumma kemudian ansha'na kami ciptakan mimba'dihim setelah mereka setelah mereka setelah kaum nabi nuh alaihi salam karena ayat sebelum ini menerangkan tentang kisah nabi nuh alaihi salam qarnan satu umat akhirin yang lain jadi ada lagi umat yang lain umat yang pada masa nabi nuh sudah ditenggelamkan sudah binasa sekarang ada lagi umat yang lain umat yang lain yang dimasukkan ini adalah kaum ad faarsalna lalu kami utus fihim kepada mereka rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka siapa yang dimasukkan nabi hud alaihi salam nabi hud dari kalangan nabi dari kalangan kaum ad ani'abudullah ani'abuduh ini seruan nabi hud kepada kaumnya sembahlah Allah Allah ma'alakum tidak ada bagimu min ilahin Tuhan ghairuh selainnya afala tattaqun maka tidakkah kamu bertakwa atau mengapa kamu tidak bertakwa kemudian kami ciptakan selepas mereka umat yang lain lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka iaitu dengan berkata sembahlah Allah tidak ada Tuhan bagimu selainnya maka mengapa kamu tidak bertakwa itu seruan nabi hud yang disampaikan oleh nabi hud adalah supaya mereka mentawahidkan Allah bagaimana jawaban mereka tanggapan mereka bagaimana wakala dan berkatalah almalak pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka min kaumihi dari kaumnya kaumnya kaum siapa kaum nabi hud sekarang ini kisah nabi hud allazina kafaru yang kafir jadi kaum nabi hud yang kafir yang berkata ini adalah pemuka-pemukanya dan mereka itu mendustakan bertemuan akhirat pertemuan hari akhirat maknanya pertemuan dengan Allah di hari akhirat dan kami beri kemewahan kepada mereka dalam kehidupan dunia apa perkataan mereka perkataan pemuka-pemuka kaum nabi hud itu kepada nabi hud mahala tidaklah orang ini yang dimasukkan adalah nabi hud illa kecuali basharun seorang mithlukum yang sama seperti kamu yak kulu dia makan mimma tak kulun dari apa-apa yang kamu makan minhu darinya dari apa-apa yang kamu memakannya wa yashrabu dan dia minum mimma dari apa-apa tashrabun yang kamu minum jadi kalau sama seperti kamu maka tak usah pedulikan apa yang dia sampaikan itu tak usah percayai apa yang dia sampaikan siapa yang mengatakan ini pemuka-pemuka kaum kepada siapa mereka mengatakan kepada masyarakat biasa jadi sama seperti kisah nabi nuh sebelum ini dan berkatalah pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir dan mendustakan pertemuan dengan hari akhirat dan kami beri kemewahan kepada mereka dalam kehidupan dunia mereka berkata tidaklah orang ini kecuali manusia biasa seperti kamu dia makan dari apa yang kamu makan dan dia minum dari apa yang kamu minum lanjutan ayat yaitu lanjutan dari perkataan pemuka-pemuka yang kafir tadi walain dan jika kamu ataktum patuh atau mentaati basaran seorang manusia mislakum yang sama seperti kamu innakum sesungguhnya kamu izan dengan demikian lakasirun sungguh merugi jadi kalau kamu patuh kepada hut kamu pasti akan merugi jadi kamu baru beruntung kalau kamu patuh kepada kami ini perkataan siapa perkataan pemuka-pemuka yang kafir dari kaum nabi hut itu kaum nabi hut itu kaum ad baik kita sambung ayam idukum apakah ia mengancamkan kepadamu annakum sesungguhnya kamu idha mitum apabila kamu mati wakuntum turaban dan kamu menjadi tanah wa'idhaman dan menjadi tulang belulang annakum sesungguhnya kamu mukrajun akan dikeluarkan dari kubur iaitu akan dibangkitkan apakah ada ancaman dari hut seperti itu kalau ada ancaman seperti itu sambungan ayat hai hata jauh ancaman itu jauh sekali hai hata jauh lima tu'adun terhadap apa-apa yang diancamkan kepadamu maknanya tak ada ancaman itu tak ada sama sekali itu bohong aja hut itu siapa yang mengatakan itu para pemuka para pemuka yang kafir dari kaum ad kepada siapa disampaikan nah ini kita ulang sekali lagi ini karena seperti itu juga berlaku pada hari ini iaitu ada pemuka-pemuka yang punya kedudukan punya kekuasaan punya jabatan nah kemudian mereka inilah yang menghasung masyarakat biasa sehingga tidak percaya kepada orang yang menyampaikan kebenaran in hiyah tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan illa kecuali hayatuna kehidupan kita adunia yang di dunia ini jadi tak ada kehidupan akhirat itu tak ada kita hidup sekarang ini saja namut kita mati wanahya dan kita hidup wamanahnu dan tidaklah kita bima bu'usin akan dibangkitkan jadi hidup kita sekarang ini hidup terakhir sudah tak ada lagi kehidupan selepas ini kalau kita mati habis sudah tak ada lagi cerita tidaklah kehidupan kecuali kehidupan kita yang di dunia ini kita hidup dan kita kita mati dan kita hidup dan tidaklah kita dibangkitkan ayat berikutnya in huwa tidaklah dia dia yang dimasukkan adalah Nabi Hud ini masih perkataan pemuka-pemuka yang kafir kepada masyarakat biasa kecuali tidaklah dia Hud itu kecuali rojulun seorang lelaki iftara yang mengada-adakan ala Allah terhadap Allah kaziban dusta berarti mereka menuduh Nabi Hud telah berdusta atas nama Allah jadi mereka percaya juga kepada Allah mereka membawa-bawa nama Allah supaya kuat perkataan itu didengar oleh masyarakat dan tidaklah kita lahu kepadanya bimu'minin akan percaya dan kita tidak akan percaya kepadanya wah ini para pemuka yang menyampaikan menyampaikan hasutan hasud sebenarnya bukanlah pesan bukanlah nasihat bukanlah bimbingan tidak tetapi bagaimana masyarakat biasa tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam dan tidaklah dia kecuali seorang lelaki yang mengadakan dusta terhadap Allah dan tidaklah kita akan percaya kepadanya bermakna kaum ad iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam sampai ke tahap mendustakan Nabi Hud maka Nabi Hud pun mengadu seperti Nabi Nuh dahulu mengadu Nabi Nuh dahulu mengadu Ya Allah aku telah sampaikan kebenaran tapi mereka mendustakanku maka Ya Allah dinasarkanlah mereka begitu juga Nabi Hud alaihi salam Ya Allah aku telah menyampaikan kebenaran tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku ini nanti dalam pertemuan yang akan datang insya Allah akibat dari penolakan terhadap kebenaran adalah kebinasaan sebagaimana kaum Nabi Nuh itu dibinasakan kaum Nabi Hud itu iaitu kaum Ad itu juga dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti berarti ada sudah dua kisah di surah Hud ini dua kisah kisah Nabi Hud sebelumnya kisah Nabi Nuh kisah ini adalah sebagai hiburan bagi Rasulullah wahai Muhammad apabila kamu didustakan sebenarnya bukan kamu sahaja didustakan Rasul-Rasul yang terdahulu pun juga didustakan Nabi Nuh didustakan Nabi Hud didustakan dan Rasul-Rasul yang diutus mereka itu didustakan maka apabila kamu sekarang didustakan maka jangan kamu sedih karena memang sudah menjadi sunatullah yaitu setiap yang menyampaikan kebenaran ada saja yang mendustakan maka dengan kisah ini Rasulullah menjadi terhibur dan begitu juga bagi kita pada hari ini yang menyampaikan kebenaran pasti semua kita ini menyampaikan kebenaran ada yang skala kecil ada yang skala besar menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita kepada keluarga besar kita ada diantara mereka yang tak mau menerima kebenaran itu maka jangan sedih jangan kecewa jangan putuskan pula silatul rahim biasa apa sebab itu sudah berlaku semenjak semenjak dahulu inilah beberapa ayat yang kita pelajari yaitu tentang kisah Nabi Hud iaitu tentang dakwah Nabi Hud yang dakwah Nabi Hud itu adalah dakwah yang serupa dengan Nabi Nuh dan semua dakwah para Nabi adalah serupa sama iaitu beribadahlah kepada Allah ini dakwah para Nabi beribadahlah kepada Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah subhanahu ta'ala saja selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat tadi kita baru sampaikan pengantar kemudian terjemahan sekarang kita akan bahaskan lebih panjang tentang ayat dengan harapan semakin dekat kita dengan kandungan ayat ayat 31 summa kemudian apabila kita jumpa kemudian bermakna ayat ini adalah juga sambungan pada ayat yang sebelumnya kemudian tak mungkin ada tiba-tiba kemudian kita masuk ke dalam masjid kemudian kemudian kita mengikuti majlis ilmu apa bedanya kemudian dengan dan kita masuk ke masjid dan kita solat tahiyatul masjid bermakna antara satu perbuatan dengan perbuatan yang berikutnya itu bersambungan tapi kalau kemudian boleh jadi tidak bersambung ada ada perantara masuk ke masjid kemudian mengikuti majlis ilmu bermakna ada di sana mungkin amal yang lain sebelumnya iaitu solat dahulu baca Quran dahulu kemudian setelah itu diadakan majlis ilmu kemudian menghadiri majlis ilmu berarti boleh jadi antara zaman Nabi Nuh dengan zaman Nabi Hud itu ada antaranya ada antaranya berapa lama Wallahu'alam itu dalam masa yang sangat lama sekali tetapi kaum Nabi Hud itu datang setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam ansyakna mimba'dihim kami ciptakan setelah mereka setelah kaum Nabi Nuh itu kornan satu kaum lagi satu umat akhirin yang lain yang lain maksudnya yang lain maknanya yang bersama dengan Nabi dalam bahatera itu dalam perjalanan waktu meninggal dunia kemudian datang selepasnya dalam waktu yang cukup lama yang lain lagi iaitu yang bersama dengan Nabi Nuh telah meninggal dunia tapi anak cucu mereka yang datang setelah mereka nah itulah yang dimasukkan dengan umat yang lain atau bangsa yang lain tapi mereka ini masih lagi dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari yang selamat di bahtera Nabi Nuh ya bermakna mereka ini keturunan orang-orang beriman berarti tidaklah ada jaminan apabila pendahulu itu beriman kemudian yang datang kemudian juga beriman belum tentu ini menunjukkan bahwasannya orang tua mesti menjaga ahli keluarga anak-anak cucu-cucu keturunan mesti dijaga karena tidak ada jaminan kalau kita beriman kemudian anak-cucu juga beriman ada yang orang tuanya beriman taat mengetahui agama dengan baik tetapi anak-anaknya karena tidak terjaga kemudian pergaulannya bebas tak terkawal akhirnya ada yang keluar dari agama Islam ada yang murtad na'udhu billah apa sebab ini sebabnya adalah karena tidak dijaga atau ada sudah penjagaan pendidikan pengasuhan tapi ini yang kita sebut iaitu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala iaitu Allah menghendaki lain iaitu anak itu tidak mendapat hidayah tapi kita sebagai orang tua adalah kewajiban kita untuk memastikan anak-anak terhindar dari siksaan api neraka ku angfusakum wa ahlikum nara peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka kornan akhirin perkataan kornan ini biasanya juga difahami sebagai satu abad satu abad itu berapa tahun seratus tahun seratus tahun itu adalah masa manusia berkumpul dalam satu waktu karena biasanya umur manusia itu lebih kurang seratus tahun dan jarang yang mencapai seratus tahun 60 tahun 70 tahun maka dalam masa seratus tahun disebut satu umat satu bangsa satu generasi generasi yang terdahulu generasi nabi nuh sudah berlalu generasi yang kemudian datang pada generasi yang kemudian ini muncul kemusyrikan kekufuran kepada Allah maka perlulah Allah untuk mengutus rasul lagi selepas nabi nuh alaih salam siapa rasul yang diutus faarsalna fihim lalu kami utus kepada mereka rasulan seorang rasul min hum dari kalangan mereka kalau kita lihat ayat ini tak disebutkan kaum itu kaum apa padahal ini maksudlah kaum ad dan tidak disebutkan rasul itu siapa padahal rasul itu ulama tafsir sebagian besar mengatakan adalah nabi hud alaih salam mengapa Allah tidak menyebut nama nabi hud langsung atau tidak menyebut bangsa itu langsung karena di ayat yang lain Allah menyebut wa ila adin akhahum huda kepada kaum ad diutus nabi hud di ayat yang lain Allah menyebut nama kaum disebut nama rasul disebut tapi dalam ayat ini nama kaum tidak disebut nama rasul pun tidak disebut maka ulama pun menjelaskan dalam tafsir tak penting nama nama bangsa tak penting nama rasul tak penting yang penting adalah apa yang berlaku pada masa dahulu itu iaitu yang berlaku adalah ada suatu bangsa diutus seorang rasul kepada bangsa itu bangsa itu tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh rasul yang diutus kepada mereka akhirnya mereka dibinasakan nah pelajaran bagi kita iaitu apabila kita sebagai satu bangsa pula kemudian ada yang menyampaikan kebenaran ke bangsa kita ini kemudian kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan kebenaran maka bisa jadi bangsa ini akan disiksa oleh Allah SWT akan mendapat bencana seperti mana yang didapatkan oleh bangsa-bangsa yang terdahulu pelajaran itu yang penting untuk kita ambil apa perkataan rasul yang diutus kepada kaum tersebut kalau disebut beribadah kepada Allah bermakna jadikan Allah sebagai yang dipatuhi perintah perintah Allah yang dikerjakan larangan larangan Allah yang ditinggalkan karena kalau disebut kata patuh itu kaitannya dengan perintah kaitannya dengan larangan patuh kaitannya dengan perintah untuk melakukan perbuatan patuh kaitannya dengan larangan untuk tidak melakukan perbuatan nah Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Allah subhanahu wa ta'ala melarang yang berhak untuk memerintah dan melarang itu hanyalah Allah selain Allah tidak berhak memerintah dan melarang kalau ada juga yang memerintah dan melarang pada hari ini hendaklah yang memerintah dan melarang pada hari ini adalah memerintah apa yang diperintahkan Allah dan melarang apa yang dilarang oleh Allah kalau ada manusia yang memerintah tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah dan melarang tidak seperti yang dilarang oleh Allah kemudian dia memaksa manusia untuk patuh kepadanya maka dia sudah menjadi Tuhan, dia sudah menuhankan dirinya dulu siapa yang memaksa masyarakatnya bangsanya, anak negerinya untuk patuh kepadanya perintah-perintahnya yang mesti dikerjakan larangan-larangannya yang mesti ditinggalkan Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan akulah Tuhan yang paling tinggi wa'ana rabbukumul a'la tapi, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang sepatutnya sebagai Tuhan hanyalah Allah afala tatakun, maka mengapa kamu tidak bertakwa, tidak bertakwa sudah kita sebutkan sebelum ini, mengapa kamu tidak menjadikan perbuatan perbuatanmu sebagai yang menghindarkanmu dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala taqwa itu wiqayah wiqayah itu maknanya adalah pemeliharaan pemeliharaan berupa perbuatan yang kita lakukan perbuatan yang bisa memelihara diri kita dari murka Allah siksa Allah bencana Allah jadi perbuatan taqwa adalah perbuatan yang kita lakukan supaya terhindar dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala apa saja perbuatan yang bisa menghindarkan kita dari murka Allah umpamaya perbuatan mentauhidkan Allah karena apabila menyekutukan Allah maka Allah akan murka apabila mengkufuri Allah maka Allah akan akan murka maka perbuatan taqwa adalah perbuatan yang dilakukan supaya terhindar dari murka Allah subhanahu wa ta'ala maka ada yang menerjemahkan perbuatan taqwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah karena dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kita akan terhindar dari murka Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah perintahkan sholat perbuatan taqwa puasa perbuatan taqwa zakat perbuatan taqwa haji perbuatan taqwa berbakti pada orang tua perbuatan taqwa menepati janji perbuatan taqwa mencukupkan timbangan perbuatan taqwa jujur perbuatan taqwa menyekutukan Allah apabila kita menjauhkan diri dari menyekutukan Allah itu perbuatan taqwa tidak saya tak mau percaya kepada dukun itu namanya perbuatan taqwa menghindarkan diri menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah itu adalah juga perbuatan taqwa dengan demikian terpelihara lah diri dari murka Allah dari siksa Allah berarti yang disampaikan oleh seorang Nabi itu adalah baik iaitu bagaimana umat itu selamat tapi sayangnya pula pula yang tak mau selamat karena mereka tidak mahu patuh tidak mahu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena bagi mereka apabila taat atau patuh kepada Allah maka mereka tidak lagi dapat menyampaikan keinginan hawa nafsu mereka karena keinginan hawa nafsu mereka itu bertentangan dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala sementara mereka ingin bermewah-mewah iaitu ingin menyampaikan kehendak hawa nafsu mereka tanpa batas di dunia ini apabila mereka mengikuti mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasul yang diutus oleh Allah maka mereka akan terbatas dalam keinginan sementara mereka ingin bebas sebebas-bebasnya tanpa batas maka siapa yang menentang yang paling kuat yang paling sungguh-sungguh menentang itu adalah para pemuka karena mereka yang paling banyak mengikuti kehendak hawa nafsu dan berkatalah para pemuka-pemuka dari kaumnya kaum Nabi yang kafir yang kafir bermakna yang tidak patuh kepada Allah yang tidak menyembah Allah yang tidak mahu menjalankan perintah Allah dan mendustakan pertemuan hari akhirat maknanya mendustakan maknanya tak percaya terhadap pertemuan dengan hari akhirat pertemuan dengan hari akhirat pertemuan dengan Allah di hari akhirat tak ada hari akhirat itu kehidupan kita ini berakhir dengan kematian mati kita tak ada lagi kehidupan selepas itu itu perkataan siapa tadi kepercayaan pemuka-pemuka yang kafir dan kepercayaan mereka itu tidak hanya berhenti pada mereka mereka mencoba pula menyebar luaskannya kepada masyarakat biasa jadi mereka ini sesat dan menyesatkan orang lain mereka mereka sendiri kafir dan mereka menyampaikan pula kekufuran itu supaya orang lain pun kafir seperti mereka dan kami beri mereka kemewahan dalam kehidupan dunia kalau disebut kemewahan berarti badan mereka disehatkan karena badan yang sehat itu menikmati kemewahan kalau badan sakit apa gunanya harta yang berlebih kemudian akal mereka dicerdaskan kemudian harta mereka berlimpah ruah bukan itu bukan itu saja tetapi pengikut mereka ramai banyak subscribers dan followers ini kalau yang hari ini dalam dunia internet banyak sekali pengikutnya atau fans pengagumnya kami beri kemewahan sehingga mereka terhanyut atau tenggelam dalam kemewahan dunia itu nah akhirnya kalau sudah sudah lupa diri siapa diri sebenarnya untuk apa ia diciptakan maka dia lupa lupa kepada Allah dan lupa kepada hari akhirat kemudian ada Rasul yang diutus untuk mengingatkan mereka kepada Allah mengingatkan mereka kepada hari akhirat mereka tak mau terima bahkan mereka merendahkan Rasul yang diutus itu iaitu dengan berkata kalau Rasul yang diutus kepada mu wahai masyarakatku kata pemukai kira-kira adalah sama seperti kamu dia juga makan sama seperti kamu makan tak ada kelebihan sedikit pun maka untuk apa kamu mengikutinya sama saja yang mesti diikuti itu kalau yang diutus itu adalah lebih tinggi darimu jadi sama seperti kaum Nabi Nuh sebelum ini mereka berharap Rasul yang diutus itu siapa bukan bangsa manusia tapi bangsa malaikat karena mereka menganggap bangsa malaikat itu tinggi kerudukannya karena makhluk yang suci sementara Allah berkehendak Rasul yang diutus itu bukan dari kalangan malaikat tapi dari kalangan manusia biasa sama tetapi bedanya adalah manusia yang diutus itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk disampaikan atau diberikan wahyu kepadanya ya manusia biasa tapi bedanya dengan manusia yang lain adalah diberi wahyu katakan wahai Muhammad katakan kepada manusia sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kamu hanya saja aku diberi wahyu yang membedakan Rasul itu dari manusia biasa adalah karena Rasul itu manusia yang diberi wahyu oleh yang dipilih untuk diberi wahyu karena sama-sama manusia itu dijadikanlah alasan oleh para pemuka tadi supaya masyarakat tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul yang dimasukkan adalah Nabi Hud AS kemudian sambungan dari pemuka ini tak sampai di situ kalau kamu patuh atau mentaati manusia biasa sama seperti kamu sungguh kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi sungguh pasti kamu akan merugi maka maknanya adalah jangan ikuti Hud itu karena Hud itu sama saja seperti kamu manusia biasa juga itu apa dia ikuti bermakna para pemuka itu telah menghasung atau telah menyampaikan pesan yang salah kepada masyarakat atau kaum yang biasa supaya mereka tidak patuh atau tidak mengikut kepada Nabi Hud AS ini pula sambungannya adalah menerangkan tentang Nabi Hud itu ketika menyampaikan bahawasnya nanti ada hari kebangkitan itu adalah ancaman yang ancaman itu sebenarnya adalah ancaman yang dibuat buat ayahidukum apakah dia mengancamkan kepadamu anakum sesungguhnya kamu jika apabila kamu mati kemudian kamu menjadi tanah kemudian menjadi tulang belulang manusia kalau sudah mati kemudian dikuburkan berlalu waktu yang lama 20 30 100 200 tahun maka manusia itu akan menjadi tulang belulang hancur menjadi tanah kembali ke asalnya tanah nah mereka menggunakan kenyataan ini kenyataan yang disaksikan oleh mata ini bahawasanya apabila manusia sudah kembali ke tanah tak akan mungkin menurut akal fikiran akan dibangkitkan kembali akan diciptakan sama seperti tubuhnya yang ada di dunia anakum mukrojun sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kubur tidak 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 itu itu hanyalah hanyalah ancaman hud yang ancaman itu adalah ancaman yang dibuat-buat haiha tak mereka tambah lagi dengan perkataan jauh-jauh sekali ancaman itu tak akan mungkin ada yang seperti itu lima tu'adun apa-apa yang diancamkan kepadamu jadi pemuka-pemuka itu memastikan betul masyarakat biasa itu tidak akan mengikuti mempercayai Nabi Hud alaihi salam jadi dengan kata lain pemuka itu menghalang manusia biasa untuk percaya kepada Nabi Hud alaihi salam iaitu dengan propaganda propaganda yang yang dusta sehingga manusia biasa tidak lagi dapat melihat kebenaran sebagai kebenaran mestinya manusia biasa itu diajak untuk berfikir bahawasanya tak akan mungkin kehidupan itu hanya berakhir dengan kematian karena apabila kehidupan yang sekarang ini kita jalani berakhir dengan kematian maka belum lagi tertegakkan keadilan apa sebab banyak orang yang hidup di dunia ini berbuat baik berbuat baik tapi belum mendapat balasan dari perbuatan baik yang mereka kerjakan sampai mereka meninggal dunia jadi kalau hanya kehidupan ini sampai kepada kematian bermana tidak ada keadilan barulah ada keadilan kalau di sana ada hari pembalasan sehingga semua yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan balasan sempurna di hari pembalasan dan begitu juga yang berbuat jahat di dunia banyak yang sekarang ini berbuat jahat berbuat jahat berbuat jahat di penjara tidak jatuh miskin tidak terkena penyakit tidak sampai mati dia sehat walafiat mati itu dalam keadaan sehat walafiat belum mendapat pembalasan di dunia ini kalau belum mendapat pembalasan di dunia ini bermakna belum tertegakkan keadilan karena belum mendapat hukuman mesti ada hari akhirat itu jadi hari akhirat itu adalah hari kemestian yang pasti ada dengan adanya hari akhirat tertegakkanlah keadilan siapa yang berbuat jahat di dunia dahulu sebanyak apa kejahatan yang ia lakukan sebanyak itu pula nanti ia akan mendapatkan pembalasan berupa siksaan di hari akhirat nah itu adalah konsep keadilan yang ada nah konsep itu yang mestinya difahami tapi mereka karena mereka ingin bermewah-mewah di dunia ini maka mereka melupakan yang akan menakutkan mereka karena pembalasan itu adalah menakutkan orang yang hanyut dan tenggelam dalam kemewahan dunia mengikuti kehendak awal nafsu biasanya mereka ingin terbebas ingin terlepas dari apa-apa yang menakutkan mereka biasanya begitu ketika diancamkan tentang akhirat tak usah cerita akhirat ketika diancamkan tentang neraka tak usah cerita neraka yang penting kita nikmati hidup mewah di dunia ini ini biasalah yang kita jumpai di tengah masyarakat seperti itu pula kepercayaan kaum ad dahulu ayat berikutnya lebih mudah kita fahami tidaklah kehidupan melainkan kehidupan kita yang di dunia ini saja namun kita mati dan kita hidup namun kita mati maknanya adalah pendahulu kita mati dan kita hidup nah sekarang kita hidup sampai masanya pula kita mati kemudian kita hidup itulah dia hidup mati hidup mati hidup dan tidak ada lagi kebangkitan dan tidak ada kebangkitan itu kesesatan yang disebarkan oleh oleh para pemuka kaum yang kafir sehingga bukan pemuka kaum yang kafir itu berhadapan dengan Nabi Hud tetapi mereka ingin masyarakat banyak itu juga berhadapan dengan Nabi Hud alaihissalam jadi pandai ini pemuka tapi pandai buruk cerdik tapi cerdik cerdik buruk cerdik buruk iaitu bukan mereka saja yang berhadapan dengan Nabi Hud tapi mereka bawa sekali masyarakat banyak untuk berhadapan dengan Nabi Hud supaya Nabi Hud tidak berdaya menghadapi mereka karena mereka ramai karena kalau jumlah ramai itu susah dikalahkan tetapi yang akan mengalahkan bukan Nabi Hud yang akan mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bencana dari sisinya tapi nanti itu kita bahas di pertemuan yang akan datang yang mereka serang lagi adalah kepribadian Nabi Hud alaihissalam iaitu mereka menuduh Nabi Hud sebagai orang yang mengada-adakan dusta Nabi Hud itu pembohong mana ada hari kebangkitan tak ada hari kebangkitan yang ia ancamkan itu itu adalah yang dia buat-buat sendiri in huwa illa tidaklah dia Hud itu illa rajulun kecuali seorang lelaki iftara alallahi kadhibah yang mengadakan dusta terhadap Allah jadi mereka menggunakan Allah jadi mereka percaya juga kepada Allah kemudian mereka gunakan perkataan Allah itu supaya menjadi lebih kuat di dalam menentang Nabi Hud supaya kaum biasa ini yang masyarakat biasa ini lebih cepat percaya itu biasa itu menggunakan apa yang besar untuk menguatkan tak ada lagi yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka menggunakan kebesaran Allah itu untuk menyerang Nabi Hud alaihi salam wa manahnulahu bimuminin dan tidaklah dan tidaklah kami akan percaya kepadanya jadi mereka ini menyatakan menyatakan dan mereka berharap masyarakat banyak pun juga menyatakan pernyataan yang sama iaitu tidak akan percaya kepada Nabi Hud alaihi salam kalau dah sampai ke tahap seperti itu keadaan apa lagi yang dinanti dari kaum tak ada lagi berda'wah 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 tapi mereka sudah membuat dinding tebal pemisah antara mereka dengan Nabi Hud sehingga tidak mau menerima kebenaran apa lagi yang akan ditunggu tak ada maka ayat berikutnya Nabi Hud pun berdoa wahai Tuhanku tolonglah aku mereka ini telah mendustakanku nampaknya dakwahku ini tak berkesan lagi kepadanya hancur binasakanlah mereka ya Allah nah ini pertemuan yang akan datang iaitu hukuman yang Allah tetapkan ke atas kaum ad iaitu dibinasakan dengan satu teriakan saja semua mereka mati bergelimpangan itu kesudahan bagi setiap yang melakukan kekufuran yang menolak kebenaran mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih